Intro Nikita Mirzani murka mendapati kakaknya diperlakukan tak sopan oleh sosok ini Dalam unggah ninja story Nikita Mirzani nampaknya melempeskan kekesalahan hatinya pada seseorang yang ia sebut sebagai pelatih yoga Entah apa yang membuat sinyai ini merasa dongkol banget Tetapi dari untayan pelampesan kekesalahan hatinya tersebut Bahwa hal itu dipicu karena seseorang itu memperlakukan kakaknya Fitri Salhuteru secara tak pantas Lalu apa yang dilakukan si dia atau Mrs. Egg itu? Sang pelatih yoga Sehingga akhirnya wanita kontroversian ini akhirnya murka Begini ceritanya Dalam unggahan melatar warna hitam Dan di blok merah Nikita menuliskan Jadi suatu hari ada undangan dinner dari salah satu temen ke Kuta Bali Gue datang sama kakak gue Fitri Salhuteru Disana udah ada tamu dan ternyata ada undangan lainnya Yang bawa kerb Yang ternyata setelah gue cari tau sih Kerb ini baru ngelahirin dan masih punya suami Yang punya acara baik banget dan owner-owner lainnya Dan baik hati kakak gue menyapa dan mengajak Salaman Ternyata si perempuan Indonesia itu yang pelatih yoga Lo gak pantas juga pelatih yoga Pantesnya jadi pelatih badak sama Bayson Nama si kerb ini Pelatih yoga di Bali Menyambut Salaman dengan tangan kirinya Hei gak begitu aja gue lupa muka lo Dan akhirnya gue ketemu agi lo Puaskan lo gue Makok-makok Dan lain kali lo sebagai perempuan Indonesia Biar lo diboking bule Jangan lupa sopan santuy Udah bagus kakak gue Mau ajak Salaman Mau diboking bule Kek tetep aja lo kerb Tuh kerb sekarang lagi di Bangkok Nyusul bule yang booking dia Buat warga Bali Kalau tau siapa yang gue maksud Gabari ya Kalau dia udah di Bali Mau gue samperin terus gue injek-injek mukanya Sama tetenya Mau gue tusuk Udah tete kaku banget lagi Makanya operasi jangan murahan Sama kayak lo Murahan Jong Nama kerb itu Udah gembel Miskin Terus kerb songong Lagi Ketemu sama gue Kelar hidup lo Lompong Biadok Dalam unggahan ini Nikita Mirzani Melampiaskan Dengan berbagai kata-kata yang tak pantas Pada seseorang Yang dianggap memperlakukan kakaknya Secara tidak hormat Lebih lanjut nih Nikita Mirzani mengungkapkan Emang dasar lo Lontot Malu kali dia sekarang ya Ternyata si Lontot diboking sama kacungnya Bos Prenong Hahaha Dipikirnya itu bule yang booking dia kaya Ternyata cuma kacung Mempos lo Demi hidup Yang layak anak lo Yang masih bayi sama laki lo Ditinggal untuk mengejar impian Jadi orang kaya Eh gak tahunya Salah sasaran Ngakak gue kegirangan Cian banget sih Lontet Gembel Untung lo Gue gak injek-injek Pas disitu Gara-gara Gue sama Kak Fit Menghargai Teman-temannya Kakak gue Bos-bos Kaya raya itu Tapi tunggu lo ya Pas ketemu gue Gue telan gue Kunyah abis itu Gue Itulah guys Ungkapan kekesalan Nikita Mirzani Karena kakaknya diperlakukan Tak sepantasnya Alias tak santuy Sopan santuy ya guys Lalu bagaimana menurut kalian Menanggapi Hal ini Jangan lupa Comment di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Kemà Sopan